Ketam kacang merupakan yang terkecil di familinya. Ukurannya 1 cm. Kepiting seukuran kacang ini senang bermain-main dalam tiram. Penelitian di Harvard University pada 2018 menyatakan, dentikel unik pada kulit hiu juga dapat membantu membuat pesawat dan mobil jadi lebih efisien. Sisik ini dapat meningkatkan daya angkat. Daya angkat adalah gaya yang menarik pesawat ke atas saat tekanan udara di atas sayap lebih kecil dari tekanan udara di bawah sayap. Mari bayangkan, kakimu terluka karena bebatuan tajam ketika sedang berenang di laut lepas. Pertama, bau darahmu harus merambat menuju lubang hidung hiu. Dan seberapa cepat bau ini merambat tergantung pada arus air laut. Semakin bergelombang, semakin cepat bau tersebut tercium. Kemudian, hiu pasti akan mengidentifikasi baunya dan mendeteksi apakah bau darah tersebut cukup menarik sebelum ia bereaksi. Jadi, kamu bisa tenang. Masih ada cukup waktu untuk menyelamatkan diri ke pantai dan membalut lukamu itu. Atau mungkin sambil menikmati pinakolada yang lezat. Bentuknya sih mirip belut ya, tapi ikan ini termasuk spesies agnata atau ikan tanpa rahang. Di famili ini juga ada ikan lamprey yang punya mulut isap berbentuk cakram serta deretan gigi spiral. Uuu, ngeri! Hackfish punya dua lidah, empat jantung, tapi tidak punya mata dan lambung. Udah kayak binatang dari planet lain aja deh. Ikan ini juga punya ciri khas loh. Tulang tengkoraknya ada, tapi tulang belakangnya nggak ada. Makin aneh aja kan? Tubuhnya juga tidak bertulang. Tengkorak tak bertulang belakang ini memang unik. Karena tersusun dari tulang rawan. Sama seperti tulang yang ada di telinga dan hidung kita. Eits, jangan salah dulu. Meski kulitnya terlihat berlekuk-lekuk dan tidak bersisik, Hackfish juga sulit dimangsa. Ikan ini telah berevolusi agar bisa meloloskan diri dari ikan lain seperti Houdini yang menghuni kedalaman laut itu. Kamu tahu dengan apa? Lendir! Iya, beneran, dengan lendir! Saat ada yang mencoba memangsa atau berani dekat-dekat, Hackfish akan melepaskan protein melalui lubang yang terdapat di sisi tubuhnya. Kalau terkena air, bahan ini akan terus membesar hingga 10 ribu kali lipat. Semakin terkena air, lendir kental ini akan makin tersebar. Dan dalam sedetik saja, 1 sendok tehnya bisa loh jadi seember penuh. Kemudian akan menyumbat insang ikan lain yang mencoba memangsanya, termasuk juga hiu. Ya, tapi kan, Hackfish juga berinsang. Kok lendir itu tidak menyumbat insangnya sendiri? Gampang ajalah, tinggal melilikkan diri membentuk simpul untuk merontokkan lendir itu dari tubuhnya. Tetap aja sih, lendir Hackfish sulit lepas. Malahan, kadang juga menempel di hidungnya. Nah, untuk menyingkirkannya, ikan ini akan bersin. Ya, gitulah kira-kira. Alhamdulillah, lendir yang dihasilkan tersusun dari bahan fleksibel yang sangat kuat. Malahan, lebih kuat dari serat milon. Gimana rasanya ya, kalau sampai jatuh ke kolam lendir itu? Kamu akan kesulitan menggerakkan lengan dan kakimu untuk berenang. Mungkin seperti dikat dengan karet gelang. Tapi semuanya aman terkendali kok, asalkan lendir itu tidak masuk ke hidung atau tenggorokanmu. Kalau sampai masuk ke situ, nasibmu akan sama malangnya dengan hewan berinsang yang mencoba memangsa ikan berlendir ini. Anak posumadu berbobot kurang dari sebutir beras dan menyelesaikan pertumbuhannya di dalam kantong sang induk. Yap, sama seperti kangguru. Mereka siap bertualang sendiri pada usia 11 minggu. Saat lahir, berat celurut kecil Amerika Utara tidak lebih dari setetes air hujan. Pada usia 21 hari, hewan kecil mungil ini siap untuk memulai kehidupan mandiri. Berat bayi kandal buaya Tiongkok tidak lebih dari jelly bean dan bisa segera mencari makan sendiri. Sang induk tidak membesarkan anak-anaknya. Makanannya beragam, mulai dari siput, katak, sampai cacing. Lemur tikus kerdil adalah primata terkecil di dunia. Beratnya hanya setengah gram saat sudah dewasa. Jadi, tidak heran kalau berat bayinya yang baru lahir tak lebih dari paku. Bayi koala terlahir botak dan mata serta telinganya belum bekerja. Namun, dalam 9 sampai 10 bulan, bayi koala sudah berani keluar dari kantong sang induk. Tapi bisa kembali ke sana untuk tidur atau saat udaranya lebab dan dingin. Bayi kanguru hanya seper seratus dari ukuran kanguru dewasa. Pada usia 6 bulan, bayi kanguru sudah mulai melompat-lompat keluar kantong. Pada usia 8 bulan, kanguru sudah sepenuhnya mandiri. Tubuh bayi landak diselimuti benjolan-benjolan kecil. Tempat 150 duri lunak melengkung akan tumbuh dalam 24 jam. Seiring pertumbuhannya, duri ini akan berubah menjadi 8.000 duri keras runcing. Berat sigung hanya 30 gram saat lahir, kira-kira seberat bola lampu. Pada usia 6 minggu, sigung mulai berjalan-jalan singkat bersama induknya. Pada usia 4 sampai 5 bulan, sigung sudah hidup sendiri. Mungkin karena bau. Bobot bayi kelinci ekor kapas hanya sedikit di atas baterai A2, tapi pertumbuhannya sangat cepat. Pada usia 4 sampai 5 minggu, kelinci ini sudah siap memulai hidupnya sendiri. Anak burung hantu salju hanya seberat bola golf saat menetas dan mulai terbang pada usia 6 minggu. Burung arktik ini punya bulu di kaki yang mirip sandal hangat. Buaya muara yang baru menetas beratnya sekitar 75 gram dan akan mengekor induknya selama 8 bulan. Buaya muara adalah spesies buaya terbesar di dunia. Berat anak elang botak hanya beberapa gram dan sudah bisa terbang meninggalkan sarangnya pada usia 6 minggu. Sarang elang botak adalah yang terbesar dibanding burung apapun. Berat rumahnya bisa mencapai 2 sampai 3 ton. Anak burung flamingo hanyalah seberat bola tenis, terlahir putih abu-abu. Flamingo berubah menjadi pink berkat ganggang yang mereka konsumsi. Usia dewasa flamingo dimulai saat berusia 5 tahun. Beberapa teman plastik mereka tinggal di halaman rumahku. Berat anak kucing berkisar antara 85 sampai 170 gram saat lahir, tergantung pada jenisnya. Tapi berat saat lahir ini bisa naik 2 kali lipat hanya dalam 1 minggu. Anak kucing siap meninggalkan induknya pada usia 8 minggu. Bayi badger kira-kira hanya seberat bola bisbol. Tapi badger tumbuh lumayan cepat dan sudah tahu cara mencari makanan sendiri hanya dalam 3 bulan. Panda merah lahir dengan peralatan lengkap, karena sudah punya bulu yang melindunginya dari udara dingin. Berat panda merah yang baru lahir sama dengan anak kucing dan akan tetap bersama induknya sampai usia 12 minggu. Saat burung tukan tidur, mereka meringkuk menjadi bola yang padat dan cantik. Burung ini menekuk kepala mereka sampai ekor mereka menutupi kepala dan paruhnya berada di punggung. Jadi, ya emang mirip bola. Burung unta memiliki mata paling besar di dunia hewan dan mata mereka lebih besar daripada otaknya. Ukuran masing-masing matanya sebesar bola bilyar. Semua ikan badut terlahir jantan. Tapi dalam beberapa keadaan, mereka bisa berubah menjadi betina. Perubahan ini tidak bisa diputar balik. Gak kayak kebanyakan ikan, saat kuda laut sudah kawin, mereka akan tetap setia dengan pasangannya seumur hidup. Lebih romantisnya lagi, waktu pasangan ini berpergian, mereka bergerak berdampingan dan seringkali ekor mereka berpegangan. Biasanya pejantannya yang membawa barang bawaan. Rayap tidak pernah tidur. Mereka tidak perlu mengisi tenaga. Tapi mereka bisa makan 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Yap, makan rumahmu. Kungkang butuh waktu sampai 2 minggu untuk mencerna makanan. Iya, pelan-pelan aja. Gak perlu buru-buru, gak ada acara kok. Sidik hidung anjing bisa digunakan untuk mengidentifikasi. Itu sama seperti sidik jari manusia dan masing-masing anjing punya sidik hidung berbeda. Burung hantu tidak punya bola mata. Sebagai gantinya, mereka punya tabung mata yang tidak bisa bergerak di rongga matanya. Penguin tidak punya telinga luar, tapi pendengaran mereka tajam, terutama saat mereka mengawasi beruang kutu. Sssst, jangan beritahu beruang ya! Ubur-ubur terdiri dari 98 persen air. Itu sebabnya, saat mereka tersapu ke pantai, tubuh mereka bisa menguap setelah beberapa jam. Jika terjadi kemacetan di bawah air, aligator akan selalu memberi jalan kepada lempu laut. Wow, sopan sekali ya! Gigitan beruang grizzly kuat banget lho, sampai bisa menghancurkan bola bowling. Jadi, mending kita ngalah aja deh. Panda raksasa gak pernah pilih-pilih tempat buat tidur. Mereka biasanya tidur di mana saja, seringnya di dasar hutan. Anak panda raksasa yang baru lahir, ukurannya kecil sekali. Bobotnya cuma seberat secangkir kopi kecil, dan ukurannya lebih kecil dari tikus. Red hand fish bisa berjalan di dasar laut dengan bantuan tangannya. Tapi tentu saja itu bukan tangan, melainkan sirip yang berevolusi. Serius? Kucing biasanya gak ngeyong kesesamanya lho. Sebuah penelitian menunjukkan, kucing menggunakan cara komunikasi ini untuk menarik perhatian kita manusia. Dan dia berhasil. Kungkang tidak bisa menggigil, bukan karena mereka sibuk mencerna makanan selama dua minggu ya. Bulu mereka terkadang tertutup alga, dan saat kepanasan atau kedinginan, metabolisme mereka berhenti. Pada masa-masa sulit, ubur-ubur abadi berubah menjadi muda kembali. Begitu mereka mencapai tahap saat hanya berupa segumpal jaringan, hewan ini mulai tumbuh lagi. Dan proses ini rupanya bisa berulang terus-menerus. Ada lebih dari 24 zona waktu di dunia ini, yang artinya, tidak semua zona saling berselang satu jam persis. Dan itu benar. Banyak zona waktu hanya memiliki perbedaan waktu selama 30 atau 45 menit dari zona waktu sebelahnya. Nah, kalau kita, ada di zona waktu GMT plus 7. Iya kan? Oh, bukan? Oke, bagi kamu yang tinggal di luar zona itu, beritahu di kolom komentar ya. Ada kesalahpahaman yang diyakini secara umum. Jika berat badan kita turun, sel lemak akan hilang begitu saja. Tidak, itu salah. Sel-sel itu hanya mengecil. Dan begitu pun sebaliknya, saat berat badan kita naik, sel-sel lemak juga membesar. Gurita penyamar memiliki sistem pertahanan diri yang sempurna. Hewan ini bukan hanya berubah warna, tapi juga berubah bentuk menyerupai binatang lain. Misalnya, ikan flounder, ular laut, atau ikan lepu ayam. Kalau kamu ingin menghemat uang dengan lebih jarang mengisi daya ponsel, itu percuma. Untuk mengisi daya ponsel, kamu hanya menggunakan sedikit daya listrik. Itu sebabnya, jumlah maksimal uang yang dapat kamu hemat dalam satu tahun, kurang dari 15.000 rupiah. Populasi dunia terus tumbuh dan banyak orang menganggapnya agak memprihatinkan. Tapi bagaimana kalau kuberitahu ini? Jika total 7,5 miliar manusia yang tinggal di bumi saat ini berdiri beradu bahu, kita akan menempati area seluas 1.300 km persegi. Kurang lebih sama dengan luas Los Angeles. Nah, populasi yang besar ini terkesan lebih mudah dikelola, kan? Suatu ketika, McDonald's membuat brokoli rasa permen karet agar anak-anak lebih suka mengonsumsi makanan sehat. Sayangnya, percobaan itu tidak berakhir dengan sukses. Anak-anak yang menguji rasanya, kebingungan dengan rasanya. Brokoli aneh itu gagal. Hmm, tidak terpikir hal itu akan terjadi ya? Mikroba yang hidup di dalam tubuh manusia ternyata jauh lebih beragam daripada yang diperkirakan para peneliti sebelumnya. Dan yang lebih parah, hampir 99% dari mikroba itu tidak teridentifikasi dalam sains. Ya, itu mengganggu. Jeruk pertama yang dibawa dari Asia Tenggara tidak berwarna oranye. Jeruk itu hasil persilangan antara jeruk siam dengan jeruk bali dan warnanya hijau. Pada abad ke-18, gula begitu mahal sehingga hanya orang-orang kaya yang dapat membelinya. Siapapun yang giginya rusak dan berwarna hitam, maka dia dianggap sebagai orang terkaya di antara orang-orang kaya. Atau sangat penting. Oh, kita hidup di era yang berbeda. Sonic the Hedgehog tercatat dalam buku rekor Guinness sebagai karakter video game tercepat sepanjang masa. Itu karena dia berlari lebih cepat dari kecepatan cahaya. Hidung kita dapat mengenali lebih dari 1 triliun bau. Wah, sepertinya mengesankan. Tapi hidung anjing dapat mengendus bau 10 ribu kali lebih banyak dari hidung manusia. Bila manusia dapat mencium adanya sesendok teh gula dalam kopinya, anjing dapat mencium adanya 1 sendok teh gula dalam 4 juta liter air. Kambinglah yang pertama kali merasakan efek membangkit energi pada kopi. Sekawanan kambing mulai makan biji kopi dan menjadi hiperaktif sepanjang hari. Pemiliknya akhirnya tahu, lalu menyebarkan kejadian ini dari mulut ke mulut. Aku suka sekali anjing, tapi yang ukurannya biasa ya. Zeus, seekor anjing Great Dan, adalah anjing tertinggi di dunia. Dalam posisi biasa, tingginya sudah 1,2 meter. Ini setara kuda berukuran kecil. Coba bayangkan jika tiba-tiba ada wajah Zeus di depanmu saat dia membangunkanmu di pagi hari. Dan kamu pasti harus pasang tali leher yang kuat saat bawa dia jalan-jalan. Menurut pemiliknya, dia anjing raksasa yang baik dan sangat ramah. Zeus juga punya pekerjaan super penting. Dia adalah anjing terapi bersertifikat yang menyebarkan cinta dan kasihnya kepada orang-orang yang membutuhkan. Coba bayangkan kamu punya anjing seperti itu. Kamu tidak perlu repot-repot mengisi mangkuk air minumnya. Dia bisa langsung minum dari keran. Memeluknya juga pasti memberi sensasi berbeda. Menurutmu, seberapa besar porsi makan Zeus? Apa dia akan muat jika tidur di kasurmu? Ah, jadi berandai-andai. Untuk para pencinta kucing, ayo sini dengarkan. Jangan malu-malu kucing begitu. Nah, kucing keren di depanmu ini adalah kucing rumahan terpanjang di dunia. Namanya Barifal, yang artinya badut. Dan dia berasal dari kota kecil di Italia. Meski besar, dia juga ramah. Dan ukurannya lebih panjang daripada tongkat bisbol. Saat melihat foto aslinya, orang-orang sering mengira kalau itu hasil Photoshop. Dia punya hobi berjemur di bawah sinar matahari di dekat jendela. Sambil memandangi halaman belakangnya. Berburu tikus mungkin terasa seperti berburu semut baginya. Pemegang gelar ini sebelumnya adalah Ludo dan Stewie yang jenisnya sama dengan Barifal. Aduh, bakal ada banyak bulu kucing nih di sofa baruku. Hacim! Mari melompat ke daftar selanjutnya. Ada kelinci bernama Darius. Telingan yang panjang dan hidung yang mirip kucing bukanlah keistimewaan utamanya. Tinggi kelinci biasa hanya sekitar 35 cm. Tapi tinggi Darius hampir mencapai 130 cm. Mungkin dia adalah anjing berbulu kelinci. Darius dibesarkan di peternakan Inggris dan karena tinggal di lapangan terbuka, kepribadiannya sangat santai. Pasti sulit memenuhi kebutuhan makannya. Darius pasti ibarat mesin pemakan wortel. Ada yang mau menemaniku ke lubang kelinci miliknya? Setelah dibuka dengan hewan-hewan imut, mari lanjut ke hewan eksotis. Mungkin hewan mitos juga. Mitos adalah cara orang zaman dulu menjelaskan hal-hal tidak masuk akal. Seperti legenda pria berbibir putih yang ternyata cuma aku waktu makan kue. Cepat dan gesit di bawah air serta mampu menggulingkan kapal. Kraken terkenal karena hobi menenggalamkan kapal. Begitulah kata legenda. Mungkin ini cuma kisah buatan pelaut zaman dulu untuk menakuti awak kapal baru. Tapi para peneliti mungkin berhasil menemukan kerabat dekatnya. Cumi-cumi terbesar yang pernah tercatat memiliki panjang hampir 20 meter. Tapi para peneliti lupa merekamnya. Haduh! Cumi-cumi terbesar yang pernah tertangkap kamera memiliki tinggi 8 meter atau setara mobil RV. Para ilmuwan mengira mungkin ada cumi-cumi lebih besar di luar sana. Tapi mungkin malu sama kamera. Kamu tahu Sea Squirt kan? Jangan dekat-dekat dengan hewan ini ya kalau nggak mau mukamu tersemprot air. Bentuk tubuhnya mirip dengan tumbuhan bawah laut dan lebih berkerabat dengan manusia daripada dengan kecoa. Hewan lunak berukuran kecil ini tergolong sebagai organisme payung bertulang belakang mirip seperti kita. Keluarga besarnya bernama kordata. Berawal dari larva kecil mirip berudu, Sea Squirt bergoyang-goyang sebentar di laut sampai menemukan perairan yang pas. Karena tidak bisa mencari makan sendiri, hewan ini harus pakai cara yang ampuh dong. Super ampuh! Sama seperti tiram, teritip, dan kerang, Sea Squirt juga punya bahan mirip lem yang membantu menempelkan tubuhnya saat ia menambatkan diri. Setelah menemukan tempat yang sesuai, Sea Squirt perlu mulai makan. Sasaran pertama yang harus dilepas, yaitu ekornya. Kemudian, hewan ini menyedot insang bahkan otaknya. Kalau sudah begini, kemampuan bernavigasi sudah tidak diperlukan. Sea Squirt juga punya jantung pastinya, malah sangat mirip dengan jantung manusia. Bentuknya juga mirip. Toke punya bulu halus di selaput kakinya. Bulu ini membuatnya bisa memanjat dan berlari-lari, seolah sedang berada di atas tanah. Udang pistol mendapat namanya dari capit uniknya. Capit ini biasanya terbuka, tapi saat mengatuk, terbentuklah semburan gelembung yang bisa menyetru mangsanya. Hentakannya sangat kuat, sehingga menghasilkan kilatan cahaya dan menaikkan suhu air hingga setara dengan suhu di permukaan matahari. Oposum merupakan musuh bebuyutan ular. Hewan ini kebal terhadap bisa ular dan sangat suka memangsa ular. Tapi beda lagi dengan posum lho ya. Saat kepanasan, kudanil akan mengeluarkan cairan berwarna kemerahan dari kulitnya dan memenuhi seluruh tubuhnya, sehingga melindunginya dari terik sinar matahari. Mirkat juga menghabiskan banyak waktunya di bawah terik matahari. Hewan ini punya lingkar mata yang terlihat seperti kacamata hitam. Fungsinya sebetulnya serupa sih. Bulu hitamnya menghalangi sinar matahari, sehingga hewan ini bisa melihat matahari langsung. Meski bisa menirukan suara manusia, burung beo masih kalah dari burung lyrebird. Burung peniru ini bisa belajar dan menghasilkan lebih dari 20 macam bunyi, termasuk bunyi gergaji mesin, gonggongan, deru mesin mobil, alarm kebakaran, dan tentunya suara burung lain. Kamping Ibex Alpen merupakan pendaki paling top di dunia binatang. Induk dan anaknya seolah bisa melawan gravitasi dengan mendaki tebing vertikal yang tidak bisa didaki hewan lain. Sementara pejantannya lebih sering berjalan di tanah datar. Cicak dikenal bisa menumbuhkan ekornya kembali, kadang malah bagian tubuh lainnya juga. Axolotl atau Salamander Meksiko bahkan lebih juara lagi. Hewan unik ini bisa meregenerasi organ kompleksnya, seperti jantung dan otak. Ikan salmon si perenang cantik punya sistem navigasi bawaan. Tubuhnya bereaksi terhadap medan magnet bumi, sehingga ikan ini bisa mencari jalan saat menempuh jarak ribuan kilometer. Saat terancam, kumbang pengebom membuka ujung pantatnya, lalu menyemprot cairan berbisa ke lawannya. Reaksi kimia di dalam tubuhnya membuat cairan ini sangat panas, seperti air mendidih. Pinjal memang berukuran kecil, tapi merupakan pelompat terbaik. Kalau kita bisa melompat seperti hama kecil ini, kita akan mampu melompati puncak menara Eiffel. Kaki seribu memang mengerikan ya? Mekanisme pertahanan dirinya dengan memancarkan cyanida. Saat ia terancam, zat ini akan menyala dan bahkan bisa berpendar dalam gelap. Gurita memiliki tiga jantung, dua di antaranya memompa darah menuju insang, dan yang satunya menyirkulasikan darah menuju organ lain. Oh iya, darah gurita berwarna biru lho, dan otaknya ada sembilan. Wih! Satu sebagai otak pusat, dan delapan lainnya sebagai pengendali alat gerak. Sekitar 360 juta tahun yang lalu, ada begitu banyak oksigen di udara, sehingga bumi menjadi rumah bagi berbagai serangga raksasa. Sebagian di antaranya dapat membuka sayapnya selebar 70 cm. Wah, besarnya! Ya, kata oke adalah kependekan dari all correct. Ya, 200 tahun yang lalu, ada tren salah mengeja dalam bahasa Inggris untuk seru-seruan. Saat seorang editor surat kabar menulis all correct, atau semua benar dengan huruf O dan K, seseorang pun menirunya. Tangan dan kaki kita menjadi keriput jika kita lama berada dalam air, guna meningkatkan pegangan kita saat mencoba mengambil sesuatu yang basah atau tenggelam. Sebelum pepohonan ada di bumi, daratan dipenuhi jamur-jamur raksasa yang dapat mencapai ketinggian 7 meter, itu setinggi jerapah. Sebelum jadi makanan mewah yang hanya terbeli oleh orang kaya, beberapa ratus tahun lalu, lobster dianggap makanan murahan, yang hanya disajikan untuk orang miskin. Bahkan, nelayan menggunakannya sebagai umpan ikan dan pupuk bagi tanaman. Unta mempunyai tiga kelopak mata untuk melindungi matanya dari pasir. Dua di antaranya memiliki bulu mata, dan yang ketiga merupakan selaput tipis yang berfungsi sebagai penghapus yang membersihkan kotoran dari mata. Tidak seperti kelopak mata biasa, lapisan selaputnya menutup secara horizontal. Kita berkedip hampir 30 ribu kali sehari. Jika kita menghitung berapa lama mata kita tertutup, hasilnya akan setara dengan setengah jam. Simbol tak terbatas sebenarnya disebut lemniscape. Dan, seberapa besar pun angka yang kamu pikirkan, angka itu akan selalu lebih dekat dengan 0 daripada tak terbatas. Golongan darah yang paling langka bukanlah AB negatif, tetapi yang disebut darah RH0. Dalam 50 tahun terakhir, hanya 43 orang yang diketahui memiliki golongan darah ini. Karena sulit ditemukan, golongan darah ini dianggap sebagai darah emas, dan nilainya setara dengan logam mulia itu. Air hujan tak berbau, tetapi bau khas saat hujan berasal dari bakteri yang hidup dalam tanah. Air hujan juga mendapat bau dari minyak dan mineral tanaman yang dilepaskan dari tanah. Seorang pria bernama Steve Feltham memegang rekor dunia untuk waktu terlama mencari monster Loch Ness. Dia berkemah di Loch Ness selama lebih dari 28 tahun. Bobot kasur tua jauh lebih berat daripada kasur baru karena semua hal yang mereka kumpulkan selama masa hidupnya. Beberapa di antaranya termasuk kulit mati, tungau debu, rambut manusia dan hewan, pasir, tanah, serbuk sari, dan masih banyak lagi yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.